Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan Di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro Saya berharap Anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya Saudara pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu uang dan apa itu bank Sebagai lanjutan materi kita minggu yang lalu pada hari ini kita akan belajar bank sentral dan kebijakan moneter Bagaimana konsep bank sentral yang ada di negara Indonesia Dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bank sentral khususnya bank Indonesia di Indonesia Silahkan Anda simak penjelasan materinya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai Saudara materi perkuliahan kita pada hari ini tentang bank sentral dan kebijakan moneter Kita akan mendiskusikannya dengan fokus pada kasus di Indonesia Nah kalau kita lihat bank sentral di Indonesia ini secara ekspresif kita bisa mengatakan adalah bank Indonesia Jadi bank sentral di Indonesia adalah bank Indonesia Lalu bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 Di situ diuraikan bahwa bank Indonesia adalah merupakan lembaga negara yang bersifat independen Artinya bebas dari campur tangan pihak luar Bahkan pemerintah sekalipun tidak berhak untuk mengintervensi bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral di Indonesia Lalu kalau kita lihat lagi apa tujuan didirikannya bank Indonesia Tujuannya adalah atau tujuan operasional bank Indonesia di Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Jadi bagaimana supaya nilai rupiah memiliki nilai yang stabil Ini diatur atau diupayakan atau merupakan salah satu tujuan adanya bank Indonesia Kemudian apakah bank Indonesia sama dengan bank konvensional yang kita kenal sebut BRI, BNI dan beberapa bank umum lainnya Tentu tidak Kalau bank sentral ini atau bank Indonesia adalah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank umum yang kita kenal Kalau bank umum seperti BRI, BNI, BCA dan beberapa bank konvensional lainnya Kita kenal mereka atau lembaga tersebut adalah menghimpun dana dan membagikan atau menyebarkan dana ke masyarakat Dalam bentuk kredit atau kita sebut sebagai kegiatan intermediasi Tetapi kalau bank Indonesia sebagai bank sentral dia tidak melakukan kegiatan intermediasi ini seperti bank umum pada umumnya Lalu kalau kita mau tahu bagaimana sejarah berdirinya bank Indonesia di Indonesia sebagai sentral bank Ini bisa kita lihat dari undang-undang yang mengatur tentang bank Indonesia awal pertama Yaitu adalah undang-undang nomor 11 tahun 1953 Dan melalui undang-undang ini juga adalah merupakan sebuah tonggak sejarah yang mencatat kelahiran bank Indonesia di Indonesia Nah asal-muasal dari bank Indonesia ini adalah merupakan hasil nasionalisasi Deja Vansbank Yaitu bank yang ada di masa penjajahan Belanda Kemudian melalui undang-undang nomor 13 tahun 1968 Sebagai pembaruan undang-undang nomor 11 tahun 1953 Bank sentral ini lebih diberikan kewenangan yang lebih bersifat independen Atau memiliki peran yang jelas sebagai bank sentral Dan kemudian undang-undang nomor 13 tahun 1968 Ini kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 1999 Dimana dalam isi undang-undang nomor 23 ini Memiliki status dan kedudukan bank Indonesia sebagai bank sentral Yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak luar bahkan termasuk Indonesia Pemerintah maksud saya Nah inilah sejarah lahirnya bank Indonesia sebagai sentral bank di Indonesia Bank Indonesia sebagai sentral bank di Indonesia Tentu memiliki tugas-tugas pokok Kalau kita urai apa saja yang menjadi tugas bank sentral atau bank Indonesia Secara eksplisit adalah yang pertama menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneternya Yaitu dalam hal apa misalnya menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju invasi yang ditetapkan Kemudian yang kedua melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara misalnya Dan tidak terbatas pada ini saja operasi pasar terbuka di pasar uang Baik itu untuk pasar uang atau untuk rupiah maupun untuk valutasi Yang kedua penetapan tingkat diskonto dan buka bank Jadi perlu diperhatikan disini bahwa tingkat diskonto disini adalah merupakan acuan yang akan menjadi acuan bagi bank umum Dalam penentuan tingkat suku bunga baik suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman Yang ketiga penetapan cadangan wajib minimum oleh bank umum Jadi bank umum nanti atau secara aturan ya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Wajib memiliki cadangan wajib di bank sentral sekian persen diatur dalam undang-undang Dan pengaturan kredit dan pembiayaan yang berlaku di negara Indonesia Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Jadi dengan berbagai regulasi-regulasi bank Indonesia akan mengerahkan bagaimana sistem pembayaran yang berlaku Atau boleh dilaksanakan di wilayah kesatuannya atau kesatuan negara Indonesia Agar lebih lancar dan lebih tepat sesara Kemudian mengatur dan mengawasi bank umum Jadi selain sebagai regulator bank umum di Indonesia Central Bank atau Bank Indonesia ini juga menjadi pengawas untuk bank umum yang ada Misalnya dalam menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas lembaga dan kegiatan usaha tertentu dari bank Apabila melanggar aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang ada Atau yang kedua melaksanakan pengawasan bank dan menggunakan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi aturan Misalnya kalau di dalam undang-undang sudah ditetapkan simpanan wajib dari bank umum ke bank sentral Maka kalau tidak dipatuhi tentu akan diberikan teguran dan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Sudara Bank Indonesia sebagai sentral bank di Indonesia Dalam operasionalnya tentu ada harapan-harapan atau target-target yang ingin dicapai Untuk setiap operasi yang dilakukan oleh bank sentral Misalnya instrumen yang digunakan adalah melakukan operasi pasar terbuka Tujuannya adalah untuk mempengaruhi penawaran uang yang ada dalam perekonomian Kemudian misalnya dalam penentuan tingkat diskonto Tentu targetnya adalah agar ada kontrol terhadap tingkat sekubunga yang akan ditetapkan oleh bank umum Yaitu tingkat sekubunga pinjaman dan tingkat sekubunga simpangan Atau misalnya kebijakan atau operasi yang dilakukan oleh bank sentral dalam menetapkan ketentuan cadangan Ya agar ada kestabilan cadangan yang ada dalam perekonomian cadangan rupiah dan cadangan valuta asing Nah tentu kebijakan atau operasi-operasi yang akan dilakukan oleh bank sentral ini Memiliki target akhir Yaitu untuk menjaga tingkat stabilitas harga Yang kedua untuk menurunkan tingkat pengangguran Dan untuk meningkatkan pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi Karena stabilitas harga ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian makro sebuah negara Semakin tidak stabil harga tentu akan mempengaruhi tingkat produksi Dan bisa berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Jadi sebagai lembaga atau sebagai bank sentral Bank Indonesia memiliki peranan atau memiliki target-target seperti ini Yaitu menjaga stabilitas harga Menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dalam melaksanakan operasinya sebagai bank sentral Maka sentral bank atau bank Indonesia tentu memiliki tanggung jawab yang diembang Apa saja tanggung jawabnya Yang pertama bahwa bank sentral ini merupakan sebagai bank pemerintah Di mana bank sentral ini akan mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah Yaitu yang terjabarkan dalam APBN Jadi sumber-sumber pendapatan pemerintah Setiap tahun anggaran itu diurus dan dikelola oleh bank sentral atau bank Indonesia Yang kedua sentral bank ini adalah berfungsi sebagai banknya bank Jadi kalau selama ini kita kenal bank itu adalah tempat penyimpanan uang Dan tempat peninjaman uang Maka bank sentral adalah banknya bank umum Jadi bank Indonesia adalah banknya bank BRI Bank Indonesia adalah banknya bank BNI dan beberapa bank umum lainnya Di mana peranannya sebagai bank dari bank Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada perbankan umum Atau bank-bank umum dan lembaga keuang lainnya Untuk memperlancar kegiatan operasi bank umum tersebut Apabila pada saat-saat tertentu bank umum ini mengalami kendala Dalam melakukan pencairan tabungan atau deposito atau penarikan dana dari masyarakat Kalau misalnya kita kembali melihat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia Yaitu seperti kasus BLBI atau kasus bank sentri Yang konon merugikan negara triliunan rupiah Adalah sebagai salah satu gambaran kepada kita Bahwa bank Indonesia menjadi banknya bank atau lembaga perbankan Jadi bank sentri meminjam dari bank Indonesia Kemudian mengalami kepanjutan dan akhirnya menjadi kasus sampai saat ini Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah Bank sentral ini merupakan regulator atas pasar uang atau pasar palas Karena dia sebagai regulator maka bank sentral ini memiliki tanggung jawab Menjaga stabilitas nilai kurs Nilai kurs rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Diharapkan nilainya stabil Karena tidak stabil akan mempengaruhi nilai transaksi atau kegiatan transaksi ekspor dan import Tidak selamanya bahwa nilai rupiah itu terapresiasi nilainya naik itu baik Atau tidak selamanya nilai rupiah itu terdepresiasi nilainya turun itu buruk Tidak selamanya Karena apa apresiasi atau depresiasi rupiah dampaknya adalah pada kegiatan transaksi ekspor dan import Nah yang kita harapkan adalah nilai rupiah ini mengalami nilai yang stabil Agar kegiatan ekspor-import tidak tergantung Yang kedua tanggung jawabnya sebagai regulator adalah Mengawasi jumlah uang beredar untuk menghindari masalah inflasi Karena semakin banyak jumlah uang beredar Atau semakin banyak uang dipegang oleh masyarakat Maka kecenderungan mengkonsumsi sangat tinggi Nah kecenderungan untuk berbelanja sangat tinggi Kalau misalnya permintaan agregat kemudian semakin naik Pada akhirnya akan mendorong peningkatan harga-harga atau inflasi Nah inflasi ini tentu menjadi persoalan dalam perekonomian Karena menjadi koreksi atas nilai rupiah uang yang dipegang oleh masyarakat Semakin tinggi nilai kursus dan nilai inflasi Tentu semakin cepat nilai uang yang kita pegang ini terkoreksi Nilai realnya walaupun nilai nominalnya tidak berubah Kemudian yang keempat adalah bank sentral ini sebagai bank sirkulasi Artinya bahwa bank sentral atau bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar Sesuai dengan kebutuhan dalam perekonomian Agar terjadi sirkulasi kegiatan ekonomi makro dalam sebuah negara Maka bank sentral akan menambah jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan Yang kedua mengganti uang yang sudah rusak atau bisa menciptakan uang baru dengan denominasi yang baru Jadi inilah peranan-peranan atau tanggung jawab yang diambah oleh bank sentral atau bank Indonesia Sudah setelah kita memahami sentral bank dan peranannya Maka pada bagian ini kita melihat kebijakan moneter Kebijakan moneter ini adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Dalam hal ini adalah sentral bank atau bank sentral atau bank Indonesia Untuk mengendalikan perekonomian melalui pengontrolan jumlah uang beredar Dalam hal ini tentu kalau di Indonesia dilakukan oleh bank Indonesia Nah kebijakan moneter yang diambil oleh bank Indonesia ini kita kategorikan menjadi dua Yang pertama kebijakan kuantitatif dan yang kedua kebijakan kualitatif Nah kebijakan kuantitatif ini seperti apa? Yaitu pemerintah atau dalam hal ini bank Indonesia atau sentral bank akan melakukan open market operation Atau operasi pasar terbuka Yaitu dengan menjual atau membeli surat berharga di pasar modal Yang kedua reserve recruitment atau penetapan cadangan bagi Ya misalnya setiap bank berapa yang harus disimpan Dana yang dihimpun dari masyarakat harus disimpan di bank Indonesia Yang ketiga adalah the discount rate yaitu mempengaruhi tingkat suku bunga Nah jadi pemerintah akan menetapkan suku bunga acuan bank Indonesia Yang namanya acuan berarti menjadi acuan dari bank-bank umum yang ada Nah inilah beberapa kebijakan kuantitatif yang akan kita jelaskan satu persatu nanti Sedangkan kebijakan kualitatif yang merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral adalah Yang pertama selective credit control atau pengawasan terhadap kredit Jadi bank Indonesia memiliki peranan disitu Memberikan regulasi aturan-aturan Seperti apa cara penyaluran kredit kepada peminjam atau nasabah Yang kedua adalah moral suasion atau merupakan imbauan moral kepada masyarakat Nah kita lihat yang pertama bahwa kebijakan yang pertama yaitu open market operation Jadi open market operation itu bisa dalam bentuk expansive monetary policy Atau kebijakan moneter secara expansive Dalam bentuk apa? Meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau surat berharga ini Atau obligasi yang dimiliki oleh pemerintah Misalnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN Pemerintah mengeluarkan obligasi Dan kemudian disebut juga dengan surat utangnya pemerintah Dan ini akan dibeli oleh bank Indonesia Atau bisa juga surat utang dari pemerintah kepada investor Yang kedua menjaga uang beredar naik Agar tingkat suku bunganya turun Kemudian kalau misalnya uang beredar ini naik Diharapkan tingkat suku bunga turun Kemudian suku bunga yang turun nanti akan mempengaruhi investasi konsumsi net export Ketika suku bunga turun Ada kecenderungan untuk berinvestasi Karena suku bunga ini merupakan biaya investasi Kemudian kalau suku bunga turun Orang lebih cenderung memegang uang Kemudian tingkat konsumsi akan naik Lalu produksi akan bertambah Dan bisa mendorong peningkatan ekspor ke luar negeri Ketika investasi naik tentu GDPRIL akan naik Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat pengangguran yang menurun Nah tetapi pada akhirnya tingkat harga-harga ini akan naik Karena tingkat konsumsi yang naik akan mempengaruhi kenaikan harga Atau disebut dengan inflasi Nah untuk mengontrol inflasi Kemudian akan dilakukan kebijakan pengembaliannya atau kebalikannya Yaitu kalau misalnya kebijakan ekspansif money tripulasi Yaitu meningkatkan uang beredar dengan menurunkan tingkat suku bunga Kemudian suku bunga turun Investasi akan naik, konsumsi naik, ekspor naik Kemudian bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Walaupun pada akhirnya akan mendorong tingkat inflasi Ketika terjadi inflasi yang cukup tinggi Maka dilakukan penurunan atau pengembalian kebijakan moneter Sebagaimana sebelumnya berarti menurunkan jumlah long beredar Dengan menaikkan tingkat suku bunga dan seterusnya Yang kedua adalah restriktif monetary policy Kebalikan dari operasi pasar moneter Nah seperti apa restriktif monetary policy ini Yaitu Bank Indonesia menjual obligasi di pasar Obligasi yang sudah dibeli tadi Akan dijual kembali ke pasar Untuk mendapatkan uang beredar Jadi ketika obligasi dijual Berarti masyarakat akan membeli Nah maka uang yang dimiliki oleh Atau uang beredar yang ada di tangan masyarakat Akan kembali ke Bank Indonesia Sehingga uang beredar bisa menurun Nah ketika uang beredar turun Maka biasanya suku bunga naik Ketika uang beredar atau semakin sedikit Uang di tangan masyarakat Cenderung suku bunga akan naik Nah ketika suku bunga naik Maka investasi akan turun Kemudian konsumsi akan turun Dan net ekspor juga akan turun Ketika investasi turun Maka pengangguran tentu meningkat Yang pada akhirnya bisa mempengaruhi inflasi yang turun Nah pertanyaannya Mana yang lebih tepat digunakan Apakah OPM atau restriktif monetari polisi Perjawabannya adalah Bergantung apa yang kita ingin selesaikan Atau bergantung tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Begitu Apakah OPM lebih buruk dari restriktif monetari polisi Tentu tidak Apakah restriktif monetari polisi lebih buruk dari OPM Tentu tidak bergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kemudian reserve recruitment Yaitu penetapan cadangan tunai dan giro yang wajib disetot oleh bank umum Jadi bank umum yang kita kenal seperti BRI, BNI, BCA dan beberapa bank umum lainnya Memiliki dua cadangan di bank Indonesia Yang pertama adalah cadangan tunai Artinya uang yang dihimpun dari masyarakat Disimpan dalam bentuk uang tunai di bank Indonesia Untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah Kalau-kalau di kemudian hari Masyarakat akan menarik uangnya dalam jumlah yang banyak Ini yang pertama Yang kedua adalah giro wajib minimum Atau disingkat dengan GWM Giro wajib minimum ini merupakan rekening bank komersial di bank sentral Sebagai akun beberapa bank komersial ini Untuk yang akan dibuka di bank Indonesia Nah GWM ini ditetapkan adalah sebesar 5% dari Dana yang dihimpun oleh bank umum dari masyarakat Jadi setiap dana yang dihimpun dari masyarakat Akan disimpan dalam bentuk giro wajib umum sebesar 5% Kalau misalnya satu bank Katakan bank X menghimpun dana Sebesar 100 triliun atau 1 triliun tahun ini Maka wajib menyetor ke bank Indonesia Sebesar 5% dari 1 triliun Semakin tinggi cadangan yang akan disimpan oleh bank komersial ini ke bank Indonesia Tentu semakin sedikit dana pada pihak ketiga Seperti deposito yang ada di bank konvensional atau di bank komersial Yang bisa disesalkan sebagai pinjaman dan investasi Nah oleh karena itu maka biasanya cadangan atau persentase cadangan ini Reserve recruitment ini tidak terlalu besar ya Paling sampai 10% ya Tapi itu pun bergantung pada kondisi resiko yang akan terjadi dalam perekonomian sebuah negara Karena apa? Semakin tinggi dinilai cadangan yang akan disimpan di central bank Tentu efek pengganda yang akan dimunculkan oleh simpanan masyarakat di bank konvensional Atau di bank komersial ini akan semakin kecil Ini yang akan terjadi ketika semakin tinggi cadangan yang diletakkan oleh central bank Selanjutnya kegiatan atau kebijakan moneter yang diambil oleh central bank ini Dalam penentuan the discount rate Yaitu penetapan discount rate atau disebut dengan suku bunga acuan bank Indonesia Nah suku bunga acuan bank Indonesia ini akan menjadi acuan dari suku bunga yang akan ditetapkan oleh bank-bank komersial Jadi bank sentral akan menetapkan tingkat suku bunga diskonto pada bank umum atau bank komersial Dalam kondisi perekonomian lesu biasanya bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga diskonto Agar tingkat bunga pinjaman ini bisa rendah Atau masyarakat memiliki kemampuan untuk meminjam di lembaga perbankan Di lembaga perbankan yang ada komersial ini Tingkat diskonto ini juga merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya Karena kita ketahui kemarin ya bahwa tingkat bunga menjadi beban investasi yang dilakukan Atau yang terjadi dalam sebuah perekonomian Nah ini contohnya Misalkan tingkat diskonto ini adalah 5% Untuk SBI katakan begitu Ya maka dengan nilai nominal tertentu misalnya nilai SBI itu adalah 1 miliar rupiah Akan dijual seharga tidak lagi 1 miliar Tetapi 950 juta rupiah Karena sudah dipotong diskonnya Yang menjadi tingkat suku bunga atau tingkat bunga hutang yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada si pemilik SBI Atau sertifikat bank Indonesia Pada saat jatuh tempo kemudian Nah inilah kira-kira arti dari the discount rate ini Yang umumnya ditetapkan oleh bank sentral sebagai salah satu kebijakan atau instrumen kebijakan moneter bank sentral Selanjutnya Selective credit control ini merupakan juga kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral Itu dalam pengawasan pemberian kredit kepada masyarakat Ya Kalau tidak diberikan pengawasan-pengawasan seperti ini Maka bank umum tentu karena tujuannya adalah profit orientif Ya maka ya yang mereka akan cari adalah sektor-sektor ekonomi yang memiliki resiko rendah Ya sedangkan kalau sektor-sektor ekonomi yang memiliki resiko tinggi seperti sektor pertanian Maka ini tidak akan dilirik oleh bank bank umum atau bank bank komersil Nah oleh karena itu melalui kebijakan bank Indonesia akan diberikan beberapa regulasi-regulasi bahwa Bank komersil ini wajib memberikan ya kredit kepada lembaga-lembaga usaha mikro atau lembaga-lembaga usaha pertanian Yang sifatnya bersifat skala kecil Nah ini tentu melalui kebijakan-kebijakan bank sentral Yang akan diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan Jadi pembatasan-pembatasan kepada atau misalnya pengarahan-pengarahan kepada sektor-sektor ekonomi tertentu Nah misalnya pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah Ya maka kreditnya haruslah bersifat lunak Baik gunanya yang rendah maupun jangka waktu pengembaliannya Nah inilah juga merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh sentral bank Kemudian yang terakhir yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini tentang kebijakan moneter Adalah moral suasion Artinya bahwa bank sentral akan melakukan himbauan atau ajakan kepada bank umum Untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program tertentu Nah ini contohnya Katakan misalnya bank umum dibinta mengurangi memberikan pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat Ya jadi kalau misalnya ada kebijakan dari bank sentral untuk melakukan pengetatan uang Maka bank umum atau bank komersil ini diberikan atau ditegur untuk mengurangi pemberian pinjaman Atau misalnya menghimbau kepada bank komersil untuk melakukan ekspansi dan melonggarkan uang beredar Jadi apa saja yang disarankan oleh sentral bank kepada bank umum ini namanya moral suasion Nah tentu kebijakan moneter yang diambil oleh sentral bank ini berhasil tidaknya Ini sangat bergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut Tetapi kadangkala ya bahwa himbauan-himbauan yang diberikan ini Ya tentu bank umum ya harus mematuhinya Ya karena sangat erat kaitannya dengan kepetuhan para bank atau bank komersil untuk mematuhi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia Atau sentral bank ya di sebuah negara Sudara erat kaitannya dengan perdagangan sebuah negara dengan negara lain ya Nah umumnya yang menjadi alat ukur atau alat tukar mereka adalah dalam bentuk karensi Jadi misalnya ya kalau kita berdagang ke negara Amerika Indonesia ke Amerika maka ya yang kita gunakan sebagai alat tukar kita adalah US dollar Nah US dollar ini umumnya nilainya berfluktuasi ya dari waktu ke waktu ya Jadi bergantung kepada dinamika di pasar valutasi Nah oleh karena itu untuk mengamankan nilai transaksi yang ada dalam skala internasional Ya biasanya bank Indonesia bisa membuat dalam bentuk cadangan emas Ya dimana cadangan emas ini adalah merupakan backup Agar mata uang yang dicetak nilainya tidak turun Karena berlebihan supply-nya kira-kira begitu Karena nilai uangnya nanti diukur dalam menggunakan cadangan emas yang ada di bank Indonesia Nah kenapa emas yang menjadi sebagai alat ukurnya adalah Karena nilai emas ini umumnya lebih stabil dibandingkan dengan nilai logam mulia yang lain Ya jadi emas ini merupakan logam mulia dengan harga yang stabil ya walaupun dia relatif naik Ya tapi fluktuatif naik turun ini tidak terlalu tajam seperti nilai mata uang tertentu Jadi ini kira-kira salah satu instrumen juga yang diambil oleh bank sentral Ya dalam mengontrol perekonomian di sebuah negara Jadi saya pikir ini ya teman-teman mahasiswa yang matrikulah kita pada hari ini Dengan topik bank sentral dan kebijakan moneter Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!